Dari Jakarta, seorang pria yang belum diketahui identitasnya mengancam akan lompat dari atap jembatan penyeberangan Semanggi. Tidak berhasil dibujuk petugas, pria tersebut malah ditinggalkan. Jumat malam, seorang pria nekat berdiri di atap jembatan penyeberangan atau JPO Semanggi. Selama berjam-jam, pria tersebut berdiam diri dan sesekali mencoba untuk melompat ke jalan raya. Saat peristiwa terjadi, salah satu polisi yang bertugas langsung memanggil personil polisi lain untuk membantu menolong. Petugas memadam kebakaran pun dipanggil dengan alat pengaman yang lebih lengkap. Kita langsung ke PKP, kanan-kiri dari rekan kita, dan dari rekan kita jadi jajaran 8, melakukan persuasif. Dia rayu-rayu sampai naik-naik-naik, dia kasih minuman diterima, kasih rokok diterima, bahkan duit pun diterima, ternyata dirayu-rayu sampai saat ini belum mau turun. Cara persuasif terus dilakukan untuk memujuknya, tapi bukannya disambut baik, pria tersebut malah mengajaknya berkelahi. Apakah benar ini orang-orang yang ada di atap ini, saya beriksa ternyata benar, dan si orang ini malah hanya beberapa tugas. Cara lain pun dilakukan oleh regu pemadam kebakaran Jakarta Selatan, termasuk menaikkan tangga hidrolik untuk menurunkannya. Namun pria yang belum diketahui identitasnya ini menolak dibantu. Ia terus mengancam akan melompat. Setelah sulit bernegosiasi, pria yang diduga berasal dari bangka ini akhirnya ditinggalkan mobil kepolisian, mobil jenazah, dan mobil utama pemadam kebakaran. Meskipun sempat terjadi kemacetan panjang, jalan raya kembali lancar setelah petugas mengamankan lalu lintas. Nurani Sahamdadi, Chauza Pratama, melaporkan.